Semenjak masuknya zaman kemerdekaan azan itu memang sudah menggunakan pengeras suara Banyak perdebatan dari sejak itu sampai sekarang memang banyak Tapi menganalogikan suara azan dengan suara anjing yang dikeluarkan dari mulut Yang katanya memiliki jabatan tertinggi di kementerian agama Itu begitu memalukan sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas berita yang lagi viral Dimana Menteri Agama Gus Yakut ini menyampaikan kemarin terkait Surat edaran mengenai pengaturan suara volume di masjid Nah edaran yang disampaikan oleh kementerian agama sebenarnya tidak menjadi masalah Tetapi yang menjadi masalah adalah analogi yang disampaikan Menak ini mengenai gonggongan anjing Jadi ini membandingkan suara volume di masjid Mungkin yang dimaksud adalah suara azan atau suara yang keluar dari masjid Ini dianalogikan dengan suara anjing Dan ini yang menjadi heboh teman-teman Banyak kritikan yang disampaikan kepada Yakut Golil Kumas Dan bahkan ada seorang ahli telematika Roy Suryo ini melaporkan Kasus ini ke Polda Metro Jaya Tetapi laporannya ditolak Karena menurut pihak Polda Lokus deliktinya ini bukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya Tetapi kalau kita melihat teman-teman Ada kasus yang dulu Kasusnya HP Bahar Pinsmit Ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya masuk Dan diterima Namun setelah itu dilimpahkan ke Polda Jawa Barat Dan kasus HP Bahar ini diproses di sana Nah kenapa ketika Roy Suryo ini melaporkan kasus Yang terjadi dengan menak ini kok ditolak oleh Polda Metro Jaya Alasan lokus deliktinya bukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya Tetapi itu kejadian di Riau Di Pekanbaru Riau Dan ini sarannya dilaporkan ke Riau atau ke Baris Krimpolri Jadi saya melihat ada perlakuan yang berbeda Nah ketika kasus HP Bahar dilaporkan ke Polda Metro diterima Tetapi kasus yang dilaporkan oleh Roy Suryo di Polda Metro ini ditolak Jadi ada perbedaan Saya tidak tahu apa yang menjadi dasar kuat Oleh pihak Polda Metro Jaya Kenapa ditolak laporan dari Roy Suryo Apakah hanya lokus deliktinya Atau ada masalah lain Sehingga masalah itu tidak bisa diterima oleh Polda Metro Jaya Nah teman-teman terkait itu semua Kita coba akan melihat pendapat dari tiktoker Jadi ada beberapa tiktoker Yang ini membahas atau memberikan sindiran keras kepada Menteri Agama Yakut Kolel Kumas Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita lihat suara dari para tiktoker Semenjak masuknya zaman kemerdekaan Azan itu memang sudah menggunakan pengeras suara Banyak perdebatan dari sejak itu sampai sekarang memang banyak Tapi menganalogikan suara azan dengan suara anjing Yang dikeluarkan dari mulut yang katanya Memiliki jabatan tertinggi di kementerian agama Itu begitu memalukan sih Seharusnya jadi pemimpin dari kementerian agama Yang di Indonesia Muslim bukan cuma satu agama Itu harusnya mengajarkan toleransi gitu Orang-orang Islam di Indonesia sudah menggunakan pengeras suara untuk azan itu Sudah dilakukan sejak tahun 1970 Kalau salah ya Berarti otomatis itu sudah menjadi bagian dari budaya-budaya orang Muslim gitu Kalau kita harus menghargai terhadap budaya wayang Kenapa kita harus merecokin budaya orang lain gitu Gini deh Pak Menteri logikanya ya Hanya karena Pak Menteri menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing Bukan berarti Pak Menteri sudah mendengarkan suara-suara Yang kontrak terhadap pengeras suara untuk azan itu Yang ada hanya bikin panas, hanya bikin gaduh Terus cuma cukup dengan klarifikasi aja Pak Bapak itu dari mulai kemenag Katanya milik NU Hadiah untuk NU kemarin Klarifikasi udah tuh dimaafin Dan sekarang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing Emang Bapak gak punya staff untuk menuliskan pidato atau statement Bapak sebelum Bapak sampaikan ke halayak gitu Pak Dan lagian seseorang dijadikan pemimpin atau dijadikan menteri itu Diyakini bahwa dia mumpuni di bidang itu gitu Kalau cuma buat kesalahan klarifikasi, buat kesalahan klarifikasi Selain Bapak juga bisa jadi kemenag Terus kalau gitu spesialis Bapak sebagai kemenag apa dong? Gak mungkin dong masyarakat memanggil Bapak memiliki spesialis yang cuma bikin kontroversi saja Kalau cuma bikin kontroversi selesai itu mengklarifikasi atau minta maaf Jangan jadi kementerian agama Pak Jadi artis atau seleb aja Pak, gak ada Pak yang terganggu sama suara azan Gak ada juga yang terganggu sama suara lonceng gajah Dan kita semua juga gak ada yang terganggu sama suara anjing Tapi satu Indonesia ini keganggu sama omongan Bapak Ya Sama bicara Bapak yang sangat perlu kaihati umat Islam Jadi Bapak minggu mundur aja deh Atau Pak Jokowi Tolongnya ini menaknya dikecat Assalamualaikum Wr Wb Semuanya Disini aku pengen speak up tentang masalah yang lagi viral Yang menyinggung lantunan azan yang dibanding-bandingkan dengan gonggongan anjing Jujur saya sebagai umat muslim saya merasa tersinggung Dan saya perlu speak up soal ini Pertama Jangan pernah membanding-bandingkan lantunan azan dengan gonggongan anjing Yang kedua Bapak bilang 100 sampai 200 meter Di Indonesia ini ada musholah dan masjid Itu udah pasti Pak Mau tau Bapak jawabannya apa? Karena Indonesia ini mayoritas Islam Terus bagaimana caranya? Ketika azan dikumandangkan tidak secara bersamaan Sedangkan waktu azan itu sudah ditentukan Pak Jadi semua azan pasti dilanturkan secara bersama-sama Saya memang tidak pintar dalam agama Pak Tapi paling enggak saya pernah menghabiskan masa kecil saya di madrasah Pak Sedikit banyak yang saya tahu Pesan untuk Bapak Berhati-hati dalam bicara Pak Dan sekali lagi Pak Mayoritas Indonesia ini adalah muslim Siapa yang merasa terganggu atas lantunan azan? Mungkin itu hanya Bapak Bukan kami Nah itu teman-teman Terkait suara dari masyarakat Dari para netizen yang mengkritik keras Terkait apa yang disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Kolil Kumas Karena menganalogikan suara di masjid Dengan suara gonggongan anjing Ini luar biasa teman-teman Banyak masyarakat yang tidak terima Dengan apa yang disampaikan oleh Yakut Kolil Kumas Karena dianggap ini membuat gaduh di tengah masyarakat Di saat masyarakat sekarang ini sedang menghadapi banyak masalah Masalah COVID-19 itu sudah luar biasa Banyak pengangguran Banyak mereka yang usahanya ini tidak jalan dan sebagainya Ini kan luar biasa Belum lagi ditambah dengan masalah Minyak goreng yang langka Kemudian masalah tahu tempe Yang ini harganya menjadi sulit bagi para produsen Untuk memproduksi karena kedelanya mahal Belum lagi masalah CHT Jaminan hari tua yang ini bisa diambil di usia 56 tahun Jadi masalah ini sudah banyak Ditambah lagi kegaduan Yang ditimbulkan oleh Menteri Agama Yakut Kolil Kumas Nah teman-teman sebenarnya Kontroversial apa yang dilakukan oleh Menteri Agama ini tidak sekali Ternyata ada lima hal Lima pernyataan yang disampaikan oleh Yakut Kolil Kumas Yang bikin kontroversial di masyarakat Nah teman-teman coba kita lihat beritanya Kita ambil berita dari Kumparan News teman-teman Lima ucapan kontroversial Gus Yakut Terbaru soal suara masjid dan gonggongan anjing Ini dari Kumparan Menteri Agama menak Yakut Kolil Kumas Kembali menjadi sorotan Pernyataan yang membandingkan Suara toa masjid dengan gonggongan anjing Menuai kritik dari banyak pihak Mulanya menak Yakut menerbitkan aturan terkait Pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola Salah satu tujuannya adalah untuk menghormati hak Dari pemeluk agama lain Banyak pihak mengapresiasi surat edaran SE nomor lima tahun 2022 itu Namun kemudian ia menyinggung suara-suara masjid Yang bisa menimbulkan gangguan Contohnya seperti gonggongan anjing Bukan sekali ini Gus Yakut mengeluarkan pernyataan kontroversial Bria yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai menak Pada 23 Desember 2020 Itu tak sekali ini saja mengeluarkan pernyataan yang memicu polemik Ini ada rangkuman teman-teman Lima pernyataan yang bikin kontroversi Pertama Afirmasi kelompok Siah dan Ahmadiyah Baru beberapa hari setelah dilantik Gus Yakut langsung membuat kebijakan kontroversial Yaitu perencana mengafirmasi hak beragama warga Siah dan Ahmadiyah Gus Yakut menegaskan Pemerintah tidak mau ada kelompok agama minoritas yang terusir dari kampung halaman Mereka karena perbedaan keyakinan Mereka warga negara harus dilindungi Kata Gus Yakut dikutip dari antara Jumat 25 Desember 2020 Kemudian yang kedua Setiap acara dimulai doa semua agama Jadi setiap acara dimulai doa semua agama Ini juga menjadi kontroversi teman-teman Gus Yakut juga pernah menyinggung soal doa yang dibacakan Tiap awal acara kemenak hanya doa dari perwakilan umat Islam Ia pun meminta agar semua kegiatan kemenak Tidak hanya diawali pembacaan ayat suci Al-Quran Melainkan semua agama yang diakui di Indonesia Diberikan kesempatan untuk sama dan memberikan doa Pagi hari ini saya senang rakernas dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Ia memberikan pencerahan sekaligus penyegaran untuk kita semua Tapi akan lebih indah lagi jika doanya semua agama diberikan kesempatan Untuk memulai doa Ujar Gus Yakut Senin 5 April Ini juga menimbulkan kontroversi teman-teman Jadi setiap acara menurut Gus Yakut Ini semua agama bisa memberikan doa Ada-ada saja teman-teman Kemudian yang ketiga Ucapan selamat Hari Raya Narus ke komunitas Bahai Gus Yakut juga pernah menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Narus 178 EB ke komunitas Bahai Dalam sebuah video yang diunggah di akun Youtube Bahai Indonesia Namun ucapan ini menuai pernyataan terkait status Bahai sebagai agama resmi di Indonesia Agama baru, agama Bahai teman-teman Oke, ini yang ketiga Kemudian yang keempat Kemenang hadiah negara untuk NO Ini juga menimbulkan kontroversi teman-teman Masa kemenang ini hadiah negara untuk NO Apakah yang berjuang di Indonesia itu hanya NO? Bukankah NO itu adalah sebuah ormas? Ada ormas yang lain Ada Muhammadiyah, ada Persis, ada macam-macam Ini kan banyak yang berjuang untuk Indonesia Jadi orang yang berjuang itu bukan hanya kelompok tertentu Tapi seluruh rakyat Indonesia Dalam sistem pemerintahan Tidak ada itu setelah hadiah-hadiah kepada kelompok tertentu Nah, menteri itu kan menjadi hak prerogatif dari presiden Jadi presiden itu punya hak siapa yang diajak untuk membantu dalam menjalankan pemerintahan Itu adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden Jadi bisa mengambil dari ormas ini, ormas itu Atau dari politisi ini, politisi itu Itu semua hak dari presiden Jadi bukan masalah hadiah Tetapi pernyataan Gus Yakul ini jelas menjadi kontroversi Namun pada akhirnya beliau juga mengklarifikasi Diklarifikasi lagi Kemudian yang terakhir adalah Bandingkan suara tua masjid dengan gogongan anjing Dalam SE terbaru yang dikeluarkan Gus Yakul Ia mengatur waktu penggunaan pengeras suara masjid Disuaikan di setiap waktu sebelum azan Harus diatur volume atau speaker tidak boleh kencang-kencang Pengeras suara 100 decibel maksimal Diatur kapan digunakan sebelum azan atau sudah ada antuturnya Itu teman-teman terkait lima kontroversi yang disampaikan oleh Menteri Agama Dan tentunya ini menimbulkan polemik di masyarakat Ada yang menerima, ada yang tidak menerima Dan yang terakhir ini yang agaknya menjadi lebih besar teman-teman Terkait pernyataan menganalgikan suara tua masjid dengan gogongan anjing Ini luar biasa teman-teman Nah kalau menurut pendapat saya, seorang pejabat negara itu sebelum ngomong itu harus dipikir Atau teman-teman, seorang pejabat publik seperti Menteri itu sebelum ngomong itu dikonsep Kan punya bahwaan Jadi punya bahwaan yang mengkonsep apa yang akan disampaikan oleh seorang Menteri Ini jauh lebih baik Karena disana ada semacam filter Jadi sebelum ngomong di filter dulu Dan ketika keluar di masyarakat Ini menjadi sesuatu yang tidak ada masalah Tetapi kalau seperti ini kan menjadi masalah Dan ada yang melaporkan ke polisi Ada yang mengkritik melalui media sosial Ada yang melakukan aksi demo Ada yang menuntut supaya Presiden Jokowi mengganti Menteri Agama Nah ini kan menjadi runya masalahnya Artinya kalau saya melihat bahwa seorang Menteri kalau berbicara itu dipikir dulu Sehingga ketika berbicara ini tidak menimbulkan kegaduan di publik Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!